Halo kawan-kawan kawan sehat dimanapun anda berada oke kali ini jumpa kembali dengan channel saya Sarwanto Haswarso kembali kita akan mereview manfaat daun ungu jadi beberapa waktu yang lalu saya sempat share ya manfaat daun ungu ini terutama untuk pengobatan wasir atau ambain dan banyak juga dari teman-teman para penonton para subscriber yang menanyakan lebih jauh tentang daun ungu dan banyak juga yang belum jelas nah kali ini saya ulang lagi manfaat daun ungu terutama untuk pengobatan yang sangat mujarab buat ambain dan wasir kawan-kawan sahabat sehat dimanapun anda berada tentang daun ungu ini jujur saya pernah ikut merasakan ya kasihatnya manfaatnya dari daun ungu ini dulu saya aktivitasnya banyak duduk kurang olahraga kemudian kalau apa yang saya rasakan kalau berat itu atau buang air besar terasa pedih ya di tubur nah setelah saya periksakan ke dokter ternyata positif ada benjulan kecil atau gejala wasir meskipun belum terlambat ya lalu sempat saya obati dengan obat berdokter dan obat-obat apotek tapi kemudian saya menemukan informasi bahwa daun ungu itu punya manfaat untuk terapi dan pengobatan itu udah ternyata benar setelah saya mengonsumsi ini selama satu minggu minggu berikutnya sudah mulai berkurang sakit yang saya rasakan dan dua bulan kemudian alhamdulillah sakit wasir atau ambainya saya sembuh total nah saya ingin berbagi ya dari pengalaman pribadi yang saya rasakan dan juga saudara-saudara saya yang kasih tahu yang menerita atau mengeluhkan hal yang sama juga mengonsumsi seperti ini daun ungu ini nah daun ungu ini saya tanam di dekat kamar mandi ya karena ini disini kemudian airnya kan baik musim kemarau maupun musim jam kan cukup warnanya disebut daun ungu karena memang ungu dan kebetulan ini sudah berbunga ya bunganya merah nah disebalik daun ini kalau kita balik warnanya juga ungu nah cara saya mengonsumsi daun ungu ini waktu itu saya ambil tujuh lembar ya tujuh lembar daun ungu ini saya petik kemudian saya rebus saya cuci bersih ya saya cuci bersih dulu kemudian saya menyiapkan air sebanyak lima gelas nah kemudian daun ungu ini setelah saya cuci saya masukkan di air mendidih nah perlu diingat bahwa cara yang bagus merebus jamu itu dengan kuali yang terbuat dari tanah atau kalau teman-teman ada dengan panci yang berbahan plastik berbahan berbahan apa ya bukan aluminium stainless steel ya jadi bukan aluminium nah dengan ini kemudian sekitar rebus sebanyak tujuh lembar lalu kita sisakan kira-kira tinggal dua gelas lebih kemudian saya tunggu sampai kemudian tinggal anget-anget ya anget-anget ini kemudian kita minum pagi dan sore dan alhamdulillah selama tiga hari itu perubahannya kelihatan sekali tiga hari kemudian itu yang tadinya saya berat terasa perih panas itu lama-lama mulai berkurang berkurang dan enak dan apa kalau kita habis buang air besar kita membersihkan dubur kita kalau kita rabar-rabar itu setelah minum ini yang tadinya ada binjulan itu lama-lama mengempes nah ini kemudian kan saya juga browsing di internet saya cari-cari informasi ternyata benar daun ungu ini punya kasihan yang lumayan bagus lah untuk mengobati ambayin dan wasir dan sekali lagi saya ingatkan teman-teman kalau merebus jamu entah daun ungu entah jamu apapun jangan menggunakan panci yang berbahan aluminium karena aluminium yang terkena daun kemudian kena panas itu bisa mengakibatkan aluminiumnya larut ke dalam jamu itu kurang bagus nah mungkin teman-teman bisa browsing di internet kasihan daun ungu ini banyak sekali dan silahkan tulis di google manfaat daun ungu nanti akan muncul informasi-informasi yang kaitannya dengan manfaat daun ini cuman kalau kalian ingin lebih mantap lagi dan ini juga saya praktekan untuk saudara saya sebenarnya mengkonsumsi daun ini juga bisa dicampur dengan daun kunyit jadi kasih satu lembar atau dua lembar daun kunyit itu akan lebih bagus cuman waktu itu saya tidak tahu informasi itu hanya daun ungu hanya daun ungu ternyata juga sudah punya kasihan yang bagus ini daun ungu ini pernah diteliti dari Universitas Air Langga di Surabaya namanya Ibu Ida Busumawati yang menyebutkan bahwa salah satu kasihan daun ungu adalah untuk mengecilkan pemegang atau sebagai anti-inflamasi nah sama jadi cara mengkonsumsinya juga seperti yang sampaikan tadi kalau mau lebih sempurna lagi tambahkan daun pegagan dan daun kunyit syukur sama kunyitnya dikasih sedikit kemudian direbus tapi kalau tidak terpaksa tidak ada daun pegagan ya sudah ini saja daun ungu ini saja sudah cukup dan menanam daun ungu ini cukup mudah teman-teman ini tinggal di stack saja ya di stack itu dipotong dipotong lalu kemudian ditancapkan di tanah yang agak basah ya pada awalnya agak tanah yang basah kemudian akan tumbuh dengan subur dan ini sangat mudah menanamnya cukur kalau di musim kemarau begini kemudian ya disiram kalau biarkan dengan dengan kandungannya biar mudah hidup kemudian disiram nah ini ada hal yang perlu diketahui bahwa untuk ibu hamil dilarang minum daun ungu ini jadi ini tolong untuk teman-teman yang ingin mengkonsumsi ini kalau ternyata ini seorang ibu yang sedang hamil tidak dihanjurkan untuk mengkonsumsi daun ungu ini nama latin dari daun ungu ini adalah Gryptopilum Piktum Gryptopilum Piktum jadi ini nama lain di daun ungu nah daun ini sebenarnya berasal dari Papua New Guinea dan Polinesia dan kemudian baru kemudian menyebar hingga ke Indonesia mungkin di daerah Anda namanya bisa lain mungkin saya sebutkan saja ini saya kutip dari berbagai sumber nama daerah untuk Jawa itu ada yang menyebutkan gemung kemudian ada yang menyebutkan tulak kemudian ada yang menyebutkan humu kemudian untuk Sunda itu ada yang menyebutkan handiulium untuk Sunda kemudian Madura untuk saudara-saudara kita di Madura menyebut daun ini dengan nama karotong kemudian untuk Bali namanya temen jadi untuk saudara-saudara kita di Bali itu menyebut daun ini namanya temen kemudian untuk daerah Ternate itu namanya kadi-kadi dan kobi-kobi dan untuk Ambon daerah Ambon itu menyebutnya daun putri jadi itu teman-teman masing-masing daerah punya julukan atau nama sendiri-sendiri jadi tapi intinya daun ini pohon ungu ini atau daun ungu ini kategorinya adalah tumbuhan perdu yang tingginya 1,5 meter sampai dengan 8 meter jadi tergantung tingkat kesuburan tanahnya ya karena ini kebetulan di bebatuan ini sekitar 3 meteran ya 2-3 meteran ini tingginya tapi kalau di tanah yang subur banget itu bisa sampai 8 meter kemudian batangnya termasuk batang kayu berluas permukaannya licin dengan warna ungu daunnya tunggal bentuknya bulat pertulangannya menyirip permukaan atasnya gelap dan tepinya rata kemudian bunganya majemul keluar di ujung batang nah ini bunganya seperti ini dengan rangkaian tantan yang berwarna keungguan dengan panjang 3 sampai 12 cm jadi bunganya muncul di tengah ini buahnya berbentuk kotak yang lonjong berwarna ungu kecoklatan nah kebetulan ini belum berbuah teman-teman jadi ini tapi ini sebentar lagi akan berbuah ini setelah berbunga ini akan berbuah bijinya bulat dan putih dan berkulit tebal akarnya berjenis bungal dan berwarna coklat muda oke kira-kira itu teman-teman informasi tentang daun ungu yang sangat manjur buat mengobati ambien dan wasir dan saya sendiri pernah mempraktekkan jadi bukan cerita ini bukan bukan nomong kosong saya sendiri pernah merasakan khasiatnya dan silakan untuk teman-teman kawan-kawan sehat jika anda saudara anda teman-teman anda mempunyai keluhan yang sama silakan informasi ini diteruskan barangkali ada gunanya seperti yang saya rasakan mungkin kalau di kalangan dokter itu menyebutnya apa itu untuk ambien itu adalah hemoroid jadi mungkin kalangan medis kalau menyebutkan hemoroid itu berarti ambien atau wasir penyebabnya adalah memang mungkin juga faktor makanan mungkin juga karena aktivitas kita yang kurang bagus terlalu banyak duduk kurang olahraga kita makan makanan yang kurang serat oleh karena itu salah satu pantangan bagi anda yang sedang terjangkai ambien atau wasir hindari dulu untuk makan-makanan yang pedas seperti cabai termudian lada lada kemudian makan-makanan yang keras kemudian perbanyak makan sayur buah dan makanan-makanan yang berserat tinggi termasuk juga kalau anda sedang wasir ambien kurangi juga makan-makanan yang mengandung lemak jenuh termasuk santan santan dan sebagainya dikurangi agar ambien anda cepat sembuh oke saya kira itu teman-teman jadi silakan informasi ini dimanfaatkan kalau sekiranya ada gunanya kemudian kalau anda masih ada hal yang mau disampaikan atau ditanyakan ke saya saya dengan senang hati silakan chat di WA saja jangan telepon atau ini karena kesibukan silakan chat saja nanti kalau saya pas longgar insya Allah saya balas di WA saya 082 136 50 6002 saya ulangi WA saya 082 136 50 6002 oke barangkali kawan-kawan di apotek menemukan atau di toko-toko obat ada kapsul daun ungu memang ada memang betul dan saya juga pernah beli mencobanya cuman kalau saya pribadi saya sendiri kurang mantap kurang marem kalau saya lebih marem langsung merebus daun ini dengan merebus daun ini rasanya lebih puas dan saya merasakan sendiri hasilnya oke saya kira itu sahabat sehat kawan-kawan semuanya jangan lupa ya subscribe channel saya jadi ini kita berbagi informasi dengan anda subscribe nanti saya akan lebih bersemangat membuat video-video yang tentu akan ada manfaatnya untuk banyak orang subscribe like dan share saya di sosial media anda di facebook di twitter atau di instagram sehingga saudara-saudara kita yang punya keluhan yang sama bisa merasakan manfaatnya dari informasi ini dengan begitu kita bisa punya pahala mendapatkan pahala karena kita sudah setidaknya berbuat sesuatu berbuat baik untuk orang lain saya kira itu sahabat semuanya tentu saja penyampaian saya yang agak buru-buru ini dikejar durasi yang ada kekurangan disana disini mohon dimaafkan ada salah kata salah informasi yang saya sampaikan mungkin kurang 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 enak diterima atau bagaimana intinya saya mohon maaf dan jumpa kembali dengan video-video saya berikutnya saya doakan anda dan keluarga dan orang-orang terdekat selalu sehat dan bahagia salam sehat